Oh iya teman-teman jangan lupa ya ini sangat penting sekali di dalam menentukan bibit ini batang bawah untuk sambung kucuknya ini gunakan yang sudah memiliki ukuran yang sedang ataupun yang sudah berukuran besar. Jadi jangan menggunakan bibit yang kecil seperti ini nanti ini akan sangat mempengaruhi sekali terhadap umbinya. Nah terus kemudian panjang dari batang bawah ini akan menentukan beberapa kali penanaman. Jadi sobat dapat menyambungnya itu dengan ukuran minimum 30 cm hingga 80 cm maksimalnya. Hasil fotosintesis yang baik maka akan dapat menciptakan akar yang lebat, akar tersebut maka nanti akan update menjadi umbi yang sangat lebat dan besar pula. Menanam singkong agar dapat menghasilkan umbi yang banyak, yang besar ya bahkan satu umbi itu bisa sebesar betis. Maka akan dapat memiliki bobot yang lebih berat, ini dapat satu pohon ini menghasilkan satu kintal atau 100 kg per pohon. Nah cara menanam singkong yang baik itu jangan seperti ini ya, ini yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ini mentang-mentang bibitnya sudah ada di hadapan mata terus kemudian dipotong langsung main ditancapkan saja. Nah ini nanti tidak akan dapat menghasilkan umbi yang lebih lebat. Paling nanti hasilnya ya seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah maka kita harus dengan cara melakukan sistem sambung pucuk terlebih dahulu. Kita lakukan okulasi. Populasi jenis singkong ini di Indonesia kurang lebih sekitar 300 lebih ya. Dan kita harus pahami juga bahwa seluruh singkong dari 300 jenis ini yang memiliki umbi yang paling besar adalah umbinya dari singkong karet. Nah maka inilah yang harus kita gunakan. Jadi seperti ini, bawahnya ini misalkan sobat menyukai dengan singkong keju ya. Bawahnya ini sahabat dapat menggunakan singkong keju. Lalu di atasnya ini sahabat dapat menggunakan singkong jenis karet. Karena untuk pembesaran juga supaya nanti umbinya ini lebat. Nah itu alasannya. Kalau sahabat suka juga dengan singkong roti, bawahnya ini kasih singkong roti. Atasnya ini kasih singkong karet. Nah ini saja tidak cukup. Jadi yang saya mau ulas ini betul-betul sesuatu yang sangat penting sekali. Selain penyiapan bibit yang harus memadai maka kita harus memahami terlebih dahulu. Ini lahan tanam ini akan sangat dapat menentukan apakah umbi singkong ini nanti dapat menghasilkan umbi yang lebat atau seperti ya biasa-biasa saja yang dilakukan orang pada umumnya. Nah kalau mau menghasilkan perpohon ini bisa satu kintal maka kita harus penyiapan lahan tanam. Nah cara menyiapkan lahan tanam sahabat dapat menggunakan gedaunan kering seperti ini ya. Ini dapat menggunakan daun singkong mungkin habis masa panen ataupun daun-daun kering yang ada di sekitar rumah kita. Nah setelah itu yang harus kita lakukan ini adalah dengan cara sistem penggemburan kembali terlebih dahulu. Nah setelah itu baru nanti dimasukkan ini daun-daun kering ini baru kita masukkan. Nah ini sama halnya kita dengan membuat kompos. Nah setelah semuanya tercampur maka yang harus kita lakukan adalah pemberian pupuk kandang. Tapi jangan terlalu berlebihan sedikit saja. Karena nanti pupuk kandang ini memang betul dia dapat menciptakan kelembaban. Dia juga dapat menjadi pupuk organik plus dia pun dapat selalu menjaga tingkat kegemburan tanah. Tapi kalau cara pemakaiannya terlalu berlebihan itu nanti dapat membuat umbi singkong ini memiliki sedikit rasa pahit ataupun langu. Nah sobat dapat perhatikan setelah mencampurkan dengan pupuk kandang dan daunan kering. Ini di sini ada arang ya. Nah itu artinya saya menggunakan bekas bakaran. Karena bekas bakaran ini dia arang ini dapat menyimpan kadar air lebih lama dibanding dengan tanah normal. Selain dari itu dia akan update menjadi organik. Nah semuanya ini bahannya alami. Maka singkong yang akan dihasilkan pun menghasilkan umbi yang sehat untuk dikonsumsi. Lalu lahan tanam seperti ini setelah kita uraikan secara menyeluruh kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih sekitar satu minggu lamanya ya. Biar nanti dia biar merata di dalam pengurainnya. Antara fungsi dari kompos maupun organik agar segera bercampur. Maka jangan lupa lakukan sebuah penyiraman. Nah dengan penyiraman seperti ini maka dia akan lebih mempercepat dari pengurainnya. Sehingga nanti kesuburan akan segera tercipta. Manfaat lain juga ini untuk mempercepat dari ini ranting-ranting ataupun dari dedaunan ya. Yang kita campurkan ini agar segera terjadi faktor pembusukan. Karena mengingat makanan dari tumbuhan sendiri adalah mineral air ini. Juga karbon dioksida maka kita harus menciptakan pembusukan dari dahan-dahan ini dengan segera. Jika ada pertanyaan bang, apakah singkong yang kita tanam kita perlu melakukan adanya sebuah penyiraman? Nah jawabnya adalah tergantung dari usianya. Jika dia baru masa ini pembesaran cabang ataupun dia baru masa pembentukan akar maka kita perlu melakukan penyiraman. Karena untuk menghindarkan dari bibit singkong kita ini dari dehidrasi. Hasil fotosintesis yang baik maka akan dapat menciptakan akar yang lebat. Akar tersebut maka nanti akan update menjadi umbi yang sangat lebat dan besar pula. Jika singkong ini sudah memiliki usia dewasa maka tidak perlu dilakukan sebuah penyiraman. Karena singkong tersebut ini sedang berfokus terhadap umbinya. Karena nanti jika lahan tanam terlalu lembab dapat mengakibatkan umbi singkong kita menjadi busuk. Jika mau difokuskan pada umbinya agar memiliki umbi yang lebih besar maka pucuk dari daun singkong ini jangan dijadikan sayur ya. Biasanya kan suka di main potek aja main potong ya dijadikan sebagai sayur. Jadi kalau mau kita fokuskan terhadap umbinya maka kita harus biarkan dia tinggi menjulang. Karena itu akan sangat mempengaruhi besar kecilnya dari umbi yang akan dihasilkan. Oh ya teman-teman jangan lupa ya ini sangat penting sekali di dalam menentukan bibit ini batang bawah untuk sambung kucuknya ini gunakan yang sudah memiliki ukuran yang sedang ataupun yang sudah berukuran besar. Jadi jangan menggunakan bibit yang kecil seperti ini. Nanti ini akan sangat mempengaruhi sekali terhadap umbinya. Jadi gunakan yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda dengan ukuran syukur-syukur sudah besar gitu ya. Nah terus kemudian panjang dari batang bawah ini akan menentukan beberapa kali penanaman. Jadi sobat dapat menyambungnya itu dengan ukuran minimum 30 cm hingga 80 cm maksimalnya. Jika sahabat ini menggunakan 30 cm maka hanya untuk sekali masa tanam. Tapi biasanya kalau batang bawahnya ini hanya 30 cm paling hanya akan menghasilkan umbi itu sekitar 30 kg. Tapi kalau sahabat menggunakan batang yang lebih panjang mungkin menggunakan 80 cm biasanya akan menghasilkan umbi ini 50 kg. Kemudian setelah penanaman pertama dan kita sudah memanen maka bekas panen ini harus kita pangkas dan bibit ini bisa kita tanam kembali. Maka penanaman yang kedua maka akan dapat menghasilkan umbi yang lebih meningkat. Sampai per pohon itu dapat menghasilkan 100 kg ataupun 1 kintal per pohon. Nah ini perlu difahami jadi ini sangat menentukan juga selain dari media tanam. Cara memilih bibit ini kita pun harus faham. Lalu hal berikut yang perlu dicermati adalah ini bekas pelepah ini. Jangan sampai mencari bekas pelepah yang memiliki jarak yang panjang seperti ini ya. Jarang-jarang seperti ini ya. Ini akan sangat menentukan sekali juga apakah nanti singkong ini akan memiliki umbi yang lebat atau tidak. Gunakan bekas pelepah ini yang memiliki kerapatan seperti ini. Nah saya rasa tutorial dari saya ini sudah sangat gamblang sekali. Kita akan jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.